Dunia ini adalah bukan tempat untuk menikmati hidup Aku jadian hidup dan mati ini untuk aku coba Mana yang baik amalannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ila illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi amabadu Muslimin muslimat dimana saja berada Kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian Untuk merenung introspeksi Mengenang, melihat, mempelajari, menghayati Akhirnya menyimpulkan Kita telah berpengalaman Banyak hal yang Allah berikan pada kita Ada cobaan-cobaan Ada tanah longsor Ada gunung letus Ada banjir Ada tsunami Ada COVID yang belum pernah Hampir jarang terjadi COVID Berbagai macam peringatan Allah Yang diberikan kepada kita semua Yang akhirnya menimbulkan banyak korban Banyak kematian manusia Dan banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini Ini maksudnya Allah memperingatkan Bahwa sebenarnya dunia ini adalah Bukan tempat untuk menikmati hidup Aku jadikan hidup dan mati ini untuk aku coba Mana yang baik amalannya Kalau sudah Kalau sudah mati hanya ada dua tempat Satu surga, satu neraka Jadi hidup di dunia ini adalah perjalanan Perjalanan untuk menuju ke tempat yang hidup selama-lamanya Maka dikatakan Artinya mati yang tidak terus sementara Dunia bukan tempat tinggal kita yang asli Tetapi dunia adalah tempat Allah menguji kepada kita Yang rapot hasilnya, pembalasannya Setelah mati akan ditunjukkan kepada kita semua Ini bukan main-main Ini hak Ini benarkul Katakan Muhammad, mati kamu akan lari kemanapun Pasti ketemu Dan setelah itu akan diceritakan Semua yang kamu kerjakan waktu hidup di dunia Bukan sekedar diceritakan Tetapi akan dibalas jazaan bimakar ya malun Baik di dunia maupun di akhirat Jadi saudaraku semua Hidup adalah perjalanan Maka mari sekarang kita merubah Dengan berbagai macam contoh yang Allah berikan kepada kita ini Kita merubah Kehidupan kita sekarang Pola pikirnya itu Orientasi kita itu setelah mati Bukan ketika atau Sebelum mati atau Ketika hidup di dunia ini terus tidak Tapi orientasi kita mari kita ubah Bagaimana setelah nanti kita mati Apa yang saya bawa bekal setelah mati Saya nanti untuk menghadapi kepada Allah Itu harus ke sana Kalau kita berorientasi hidup Cita-cita tujuan setelah mati Maka hidup ini akan selalu kita isi hal yang positif Hal yang mengandung pahala Hal yang mengandung kebajikan, kebaikan Hal yang mengandung fadilah-fadilah Yang akan menikmatkan kita dunia dan akhirat Tetapi kalau kita orientasinya dunia Maka kita semata-mata hanya akan mencari Suatu kehidupan yang sifatnya sangat-sangat sementara Dan setelah itu kita tinggalkan Yang semua yang kita hasilkan Tidak bisa kita nikmati secara keseluruhan Itu pasti Satu orang beli mobil 35 Yang dipakai satu Satu pun tidak semua diduduki Dia hanya di pocok kanan sendirian Yang kausi lain kosong semua Tidak, lainnya tidak dipakai Dia punya tanah serta apa namanya 150 sertifikat Semua tidak ditempati Punya rumah Pulau rumah Semua tidak ditempati Tidak ada manfaatnya Karena dia orientasinya hidup dunia Ya sebu'ana ma'alahu akhladah Dia mengira dengan harta itu akan hidup keka Dia tidak ikat mati Padahal andai kata itu Dienvestasikan untuk ibadah Untuk dirinya Untuk diambil hasil besok di akhirat Didirikan masjid Didirikan pondok Didirikan pesantren Ya umpaman Tidak siap pesantren sendiri keluar dengan umum Sudahlah tanam Berapa lokal di pesantren itu Ya atau tanam Apakah itu keramik masjid semuanya Keramik masjid semuanya saya Ya atau Atau semua toilet saya yang bikin Itu kan Jariah kita luar biasa Itu orang yang berorientasi kepada asrat Tapi kalau orientasi saya di dunia Semuanya Jika belikan gedung Di belikan bangunan Di belikan usaha ini Usaha itu Mobil Sawah Semuanya dimiliki Tetapi ketika dia setelah mendapatkan apapun Ditinggal pergi dengan kematian yang sia-sia tidak ada gunanya Na'udhubillah min dalik Mari Bapakku sekalian Kita hidup lebih mementingkan setelah mati Daripada sebelum mati Daripada kita masih hidup Ingat Apabila kita mementingkan setelah mati Kita tetap hidup Kita itu akan diberi sama Allah Apa namanya Fasilitas yang Ya sama dengan yang lain Bahkan kadang-kadang malah lebih Karena kita bisa mensyukur ini mati Hatinya tentram damai bersyukur Dan hidupnya mulia bahagia di dunia Di akhirat bisa masuk surga Selamat dari peneraka Semoga Peringatan himbuan kami ini Bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!